Halo Halo guys ramah di sini dan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana caranya menggunakan GFX tool untuk Call of Duty mobile teman-teman Oke kali ini jadi kita tidak membahas tentang konfigurasi Vickleg Call of Duty mobile tapi lebih kepada GFX tool teman-teman yang cocok untuk kita gunakan di Call of Duty mobilenya Oke sebelum ke tutorialnya dan baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial tutorial menarik seputar Android Oke langsung saja kita ke tutorialnya pertama-tama teman-teman harus meng-download dulu aplikasinya ada di link deskripsi seperti itu ya cara downloadnya pun sudah saya buatkan di video sebelumnya jadi kalian jangan hati masih bertanya juga Bang ribet downloadnya atau segala macem tutorial cara mendownloadnya sudah saya bagikan di video sebelumnya teman-teman Oke langsung saja pertama kita buka dulu aplikasinya Oke seperti ini tampilan awalnya Oke teman-teman di sini saya menggunakan device Vivo Y91 yang mempunyai RAM 2GB chipset MediaTek Helio P22 teman-teman Oke jadi disini saya menggunakan set resolution di sini ya kalau untuk RAM yang 2GB termasuk HP gentang juga ya di sini saya menggunakannya di satu 1280 kali 720 teman-teman Oke seperti ini untuk set grafiknya kalian bisa pilih di smooth atau balance misalkan kalian mau agak grafiknya agak bagusan sedikit dia kalian pilih HD ataupun HD plus jika HP kalian mampu teman-teman jadi kalau kalian menggunakan device yang rendah atau HP gentang jika kalian set ke HDR atau HD plus kemungkinan besar akan lektron teman ya jadi untuk amannya kita menggunakan unbalance atau semu teman-teman seperti yang kalian ketahui kalau kita pakai grafik semuanya jadi kalau duty mobile sudah bagus teman-teman ya Oke kita coba semuanya di sini setelah itu set FPS FPS nya bisa kalian set ke 40 bisa untuk RAM yang 2GB untuk RAM yang 1GB bisa di set di 30 teman-teman Oke di 30 fps saja biar HPnya tidak berat teman-teman ya jika kalian ingin lebih mulus lagi kalian bisa set ke 60 fps seperti itu jika HP kalian mampu teman-teman ya saya tekankan jika HP kalian mampu kalian bisa setnya ke 60 fps seperti itu Oke di sini kita set aman aja di 40 fps Oke setelah itu pilih Avenged Oke Advent ini setelah itu pilih renderingnya untuk spek rendah kalian pilih di low aja seperti ini dan untuk spesifikasi HP yang biasa kalian bisa milih di medium teman-teman Oke untuk HP kentang bisa milih di low untuk HP yang standar aja bisa pilih medium untuk memang HP kalian yang mau punya RAM atau 4 RAM 3 atau 4GB kalian bisa pilihnya di high Oke jika HP kalian mampu teman-teman Nah seperti itu untuk amannya setnya disini aja seperti ini kalian setnya disini aja tidak terlalu rendah dan tidak medium sampai ke medium jadi pertengahan antara low dan medium teman-teman Oke setelah itu GPU optimization Oke disini di CPU ini kalian enable aja ini belajar karena ini optimasi GPU teman-teman ya ini optimasinya jadi kalian harus ponkan seperti itu dan dibawahnya ada like efek adalah efek jadi lagi efek ini bertujuan untuk seperti pencahayaan seperti itu ini tidak terlalu berpengaruh kalian bisa di high atau low tapi saya kurang membutuhkannya teman-teman jadi milihnya bisa di low aja seperti itu teman-teman dan pilih apply Oke pilih apply seperti itu nah disini sayang tidak memainkannya temannya nanti kalian bisa memainkan gamenya setelah setting seperti yang saya kasih cara tadi kalian bisa bermain game-gamenya langsung teman-temannya Oke kalian bisa memainkan gamenya langsung seperti biasanya teman-teman juga seperti itu Nah kalian bisa lihat di HP saya ini saya menggunakan Vivo j91 yang RAM 2GB disini aplikasinya bisa kalian lihat segini banyaknya tapi saya masih memainkan call of the mobile teman-teman dengan konflik yang sudah saya bagikan kepada kalian saya sudah mempraktekannya punya sendiri terlebih dahulu baru saya bagikan ke kalian Oke jadi sudah percobaan teman-teman karena RAM bisa RAM 2GB juga kalian bisa lihat di sini saya buka pengaturannya Oke kita lihat saya coba ke pengaturan tentang ponsel dan kalian bisa lihat di sini ini Republic of Gamer nih custom teman-teman ya custom kalau sebenarnya sih di sini sih Vivo nampaknya nah disini kalian bisa lihat nomor model 8 Vivo 1816 Oke di version Androidnya 8.1 itu Oreo ya prosesor 2GHz sama RAM 2GB teman-teman sama RAM 2GB Oke kalian lihat aplikasi sebanyak ini ini bisa menjalankan kalau putih mobile teman-teman ini kalau putih mobile dan ini free firenya teman-teman Oke dan banyak aplikasi besar lainnya di sini seperti ini kalian bisa lihat tapi masih lancar teman-teman memainkan kalau putih mobile teman-teman dengan konflik yang sudah saya bagikan kepada kalian kalian bisa milih mana cocok untuk handphone kalian karena berbeda HP berbeda juga konflik yang digunakan nonton antara cocok atau enggaknya di HP tapi kalian dan saya padukan konflik tersebut dengan efektor yang saya coba kasih ke kalian barusan teman-teman Oke mungkin itu saja tutorialnya jangan lupa like comment dan subscribe nya see you next video Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.